Hai, narasi pagi kembali lagi bersamaku Jason Giovanni dengan beberapa berita terkini. Pertama, dari Bali ada KTT G20 yang berhasil pertemukan Joe Biden dengan Xi Jinping, hingga ajakan Presiden Joko Widodo untuk mengakhiri perang. Lalu ada Bepom yang digugat ke pengadilan, buntut dari kasus obat sirup dan vonis putusan Indrakens Afiliator Binomo. Lalu ada juga gelombang PHK yang bakal ancam 10.000 karyawan Amazon dan gelaran BWF World Tour Finals yang bakal dipindah ke Thailand. Simak selengkapnya berikut ini ya. Konferensi tingkat tinggi G20 akhirnya resmi dibuka. Sebelum dibuka, ada pertemuan langkah nih antara Presiden AS Joe Biden dengan Presiden China Xi Jinping. Pada pembukaan KTT G20 di Bali selasa kemarin, Presiden Jokowi Dodo mengajak seluruh pemimpin negara yang hadir untuk mengakhiri perang. Jokowi juga mengingatkan agar dunia tidak terjebak lagi pada Perang Dingin. Seri responsif di sini juga bermaksud bahwa kita harus mengakhiri perang. Segitu integrasi untuk diperlukan persis siap. Sekali perang itu kemarin tidak diperlukan tempat Kita harus mengambil kemampuan untuk masa depan generasi sekarang. Dan masa depan, kita harus tidak memperbaiki dunia menjadi jalan. Kita harus tidak memperbaiki dunia kembali ke dunia lain. Sehari sebelumnya, Presiden AS Joe Biden sempat bertemu Presiden China Xi Jinping. Pertemuan ini berlangsung sekitar 3,5 jam. Setelah pertemuan, Biden mengatakan bahwa kedua negara akan terus bersaing tanpa membuat konflik. Ini sudah jelas. Dia sudah jelas dan saya sudah jelas. Ini akan menyelamatkan kemampuan dan kemampuan, mempromosikan kemampuan dan kemampuan dan kemampuan, dan mengembangkan kemampuan internasional, dan bekerja di atas kemampuan dan teman kita. Kita akan memperbaiki kemampuan. Tapi saya tidak mencari konflik. Saya mencari untuk menguruskan kemampuan ini. Sedangkan Xi Jinping menegaskan sikapnya terhadap isu kemerdekaan Taiwan. Dikutip dari Sin One News, Xi menggarisbawai bahwa isu tentang Taiwan adalah garis batas yang tidak boleh dilanggar oleh Amerika Serikat. Ia juga mengatakan siapapun yang berusaha memisahkan Taiwan dari China akan melukai kepentingan mendasar negeri tirai bambu. Tambahnya, rakyat China tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Tak hanya AS dan China, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berkesempatan menyampaikan pidato secara virtual. Pada kesempatan itu, ia meminta perang dengan Rusia segera dihentikan. Saya ingin perang Rusia agresif ini untuk berakhir secara adanya dan dengan basis dari UN Charter dan kemampuan internasional. Ukraina tidak harus diberikan untuk mencoba kompromisi dengan kemampuan, kemampuan, terperang, dan kemampuan. Hmm, ini sih emang benar-benar pertemuannya langka ya antara Joe Biden dengan Xi Jinping. Semoga setelah ini perdamaian bisa benar-benar tercapai dan perang di berbagai belahan dunia bisa segera berakhir. Buntut dari kasus obat sirup dan gagal ginjal pada anak, badan pengawas obat dan makanan atau Bepom akhirnya digugat ke pengadilan. Gugatan ini dilakukan oleh Komunitas Konsumen Indonesia KKI ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Jakarta. Gugatan disampaikan pada 11 November 2022 dengan nomor perkara 400 garis miring G, garis miring TF, garis miring 2022, garis miring PT UN.Jakarta. Menurut laman resmi PT UN Jakarta, agenda pemeriksaan persiapan dijadwalkan dilakukan pada 28 November 2022 mendatang. Ketua Komunitas Konsumen Indonesia, David Tobing, sebut Bepom RI tidak melakukan kewajiban hukumnya dalam mengawasi peredaran obat sirup dengan baik. Ia menyayangkan sikap Bepom yang seakan melimpahkan pengawasan kepada industri farmasi. David menilai ini jadi bentuk pelanggaran Bepom pada asas umum pemerintahan yang baik, yakni asas profesionalitas. Tidak hanya itu, Komunitas Konsumen Indonesia juga menilai Bepom melakukan perbuatan melawan hukum. Bepom bahkan dituding melakukan sejumlah pembohongan publik akibat melanggar asas kecermatan. Sebab dalam penyampaian informasi publik terkait daftar obat sirup yang disebut tercemar etilen glikol dan dietilen glikol, Bepom dinilai berubah-ubah. Perubahan yang dipersoalkan adalah penjelasan Bepom tertanggal 19, 20, dan 23 Oktober 2022. Inkonsistensi informasi ini dinilai merugikan dan membahayakan hidup orang banyak. Pada 19 Oktober, Bepom umumkan 5 obat tercemar EGDEG, namun pada 21 Oktober direvisi menjadi 3 setelah 2 obat dinyatakan tidak tercemar. Lalu, pada 22 Oktober, Bepom umumkan daftar 133 obat yang tidak tercemar dan menambahkan 65 obat pada 27 Oktober, sehingga total ada 198 obat yang disebut aman. Namun, pada 6 November, informasi ini diubah lagi dengan menyebut ada 14 obat tercemar dari daftar aman tadi. Bepom bahkan mencabut daftar obat aman itu seluruhnya. Komunitas Konsumen Indonesia meminta Majelis Hakim menyatakan Bepom melakukan perbuatan melawan hukum oleh badan atau pejabat pemerintahan. Selain itu, mereka juga minta adanya hukuman bagi Bepom melalui perintah lakukan pengujian seluruh obat sirup yang telah diberi izin edar. Terakhir, mereka menuntut Bepom meminta maaf kepada konsumen dan masyarakat Indonesia. Sebelumnya, pada 27 Oktober, KKI sempat mengirimkan surat keberatan atau somasi pada Bepom RI, namun tidak direspon. Lantas, pada 3 November 2022, Komunitas Konsumen Indonesia mengirim surat pada Presiden Jokowi Dodo berisi permintaan agar Jokowi mencopot kepala Bepom atas dasar tidak merespon somasi KKI dan tidak mengakui kelalaian serta tidak meminta maaf pada masyarakat Indonesia. Hmm, minta maaf kalau salah itu kan wajar ya, kecuali kalau ya emang nggak merasa bersalah. Anyway, semoga kasus seperti ini nggak terulang lagi ya. Kalau kata aku sih perlu ada evaluasi menyeluruh. Indra Kusuma atau Indra Kens akhirnya diputus bersalah dan divonis 10 tahun dalam kasus judi online dan pencucian uang. Ia pun bakal mengajukan banding. Fonis ini dibacakan Hakim Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, Rahman Raja Guguk, selasa 15 November 2022. Selain penjara 10 tahun, Indra juga dihukum membayar denda 5 miliar rupiah. Ia dinyatakan bersalah melanggar pasal 45A ayat 1, jumto pasal 28 ayat 1, Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Indra juga dinyatakan terbukti melanggar pasal 3 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pindana pencucian uang. Hakim juga memutus seluruh aset Indra Kens disita negara. Majelis Hakim berpendapat para korban dianggap sama seperti pemain judi. Hakim menambahkan, hal yang memberatkan Indra adalah ia menikmati uang hasil para trader dengan bergaya hidup mewah. Selain itu, Hakim juga menyebut Indra malas bekerja dan mengakibatkan kerugian besar bagi trader. Pihak Indra Kens pun bakal mengajukan banding atas putusan ini. Kuasa hukum Indra, Brian Praneda, mengatakan bahwa kliennya sama sekali tidak menikmati uang dari para trader. Mendengar putusan Hakim, para korban yang hadir di persidangan terlihat kesal, marah, kecewa, bahkan berteriak dan menangisi seris. Salah satu korban, Rusli, asal Sumatera Selatan yang merugi 2,5 miliar, mempertanyakan pertimbangan Hakim dalam putusan penyitaan ke negara ini. Lalu, bagaimana dengan nasib uang para trader yang mengaku sebagai korban Indra Kens? Pengajar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar, menjelaskan bahwa kali ini pengadilan menganggap aset Indra Kens merupakan hasil tindak pidana perjudian. Ini membuat aset-aset tersebut disita oleh negara. Sepertinya Hakim ini memilih alternatif yang ketiga, dikembalikan kepada negara dengan asumsi ini harta adalah hasil kejahatan. Bagaimana pengadilan menganggap pola relasi atau hubungan antara Indra Kens dengan masyarakat, nasabahnya. Nah, itu yang perbedaan pandangan itu disitu. Tetapi, itu tadi saya bilang, pengadilan melihatnya lain, melihatnya itu permainan judi. Nah, kalau masyarakat memandang bahwa pola relasinya adalah keperdataan, nah, kalau memang memandang seperti itu dan punya buktinya, umpamanya salah satunya adalah perjanjian-perjanjian yang meskipun biasanya perjanjian seperti itu itu sudah standar. Menurut saya, seharusnya digugat dibawa ke pengadilan. Digugat dibawa ke pengadilan, tapi tidak cukup hanya Indra Kens, gitu. Nah, tapi juga negara. Karena ada putusan pengadilan yang menyerahkan aset Indra Kens itu kepada negara. 10 tahun plus denda 5 miliar. Hmm, para korbannya Indra Kens, udah puas belum dengan putusan ini? Gelombang PHK di berbagai perusahaan tampaknya tidak akan menunjukkan tanda-tanda meredani. Terakhir, Amazon dikabarkan bakal PHK sekitar 10 ribu karyawannya. The New York Times sebut PHK ini kemungkinan bakal mulai berjalan pada pekan ini. Menurut laporan itu, mereka yang di PHK mencakup 3% dari staff korporat Amazon. Meski begitu, jumlah ini bisa saja berubah seiring evaluasi bisnis dan prioritas yang sedang dilakukan Amazon akibat ketidakpastian kondisi makroekonomi yang dialami Amazon dan banyak perusahaan lain. Divisi yang di layoff yakni divisi perangkat Amazon seperti asisten suara Alexa hingga di divisi retail dan sumber daya manusia. Mengenai laporan ini, Amazon menolak berkomentar. Kabar PHK Amazon ini menambah daftar panjang perusahaan teknologi yang tertekan akibat kecemasan pada resesi setelah bertahun-tahun lakukan rapid hiring. Menurut layoff.fyi, situs yang mencatat jumlah PHK di industri di Amerika selama 2022 sudah ada 24 ribu pekerja di sektor teknologi di 72 perusahaan yang di PHK. Pekan lalu, Meta, induk perusahaan Facebook dan Instagram umumkan bakal PHK sekitar 11 ribu pekerja atau sekitar 13 persen dari seluruh karyawannya untuk memangkas angkos. Menurut NPR, PHK masal ini akibat rapid hiring atau rekrutmen masal yang dilakukan perusahaan selama pandemi. Namun, ketika kondisi perekonomian mulai berjalan kembali dan kebanyakan luring, biaya gaji karyawan dinilai membengkak. Kedua, semakin banyak merek-merek besar yang menahan pengeluaran pemasaran digitalnya yang mana merupakan sumber pendapatan perusahaan teknologi ini. Hmm, meski ekonomi dunia tampak suram, tapi jangan sampai kita sampai kehilangan optimisme ya. Yuk, bisa yuk! Dari dunia olahraga, ajang bulu tangkis penutup tahun BWF World Tour Finals resmi dipindah dari China ke Thailand. Angka COVID-19 yang naik jadi penyebabnya. Hal ini diumumkan lewat laman resmi BWF. Tadinya, BWF World Tour Finals bakal digelar di Guangzhou, China. Namun, situasi pandemi di China yang belum menentu membuat gelaran itu dipindah ke Thailand. Turnamen juga akan dilaksanakan seminggu lebih cepat dari jadwal semula, yakni 7-11 Desember 2022 di Nimibute Arena, Bangkok, Thailand. BWF menambahkan, pihaknya sudah berunding dengan asosiasi bulu tangkis China terkait pemindahan ini. Tantangan seputar situasi pandemi di China menjadi penyebabnya. China memang menerapkan kebijakan nol toleransi terhadap kasus COVID-19. Angka kasus di negara itu memang tengah melonjak. Dari 2054 kasus baru pada akhir Oktober, menjadi 15.521 kasus baru pada 14 November 2022. Sedangkan, nama-nama pemain yang lolos ke World Tour Finals akan diumumkan pada 22 November 2022 setelah Australia Opens berakhir. Indonesia sendiri telah memastikan beberapa pemain yang lolos ke turnamen kali ini. Dari nomor Tunggal Putra, ada Antoni Sinisuka Ginting dan Jonathan Christy. Lalu ada pasangan Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, dan Muhammad Ahsan Hendra Setiawan di nomor Ganda Putra. Di sektor ganda campuran, Indonesia diwakili Rinov Rifaldi dan Pita Haning Tia Mentari. Dimanapun turnamennya mau digelar, semoga para atlet bisa saling bertanding tanpa terganggu kesehatannya. Khusus untuk atlet Indonesia, semangat ya! Semoga bisa naik ke podium tertinggi. Itu tadi sarapan informasi kita hari ini. Jangan lupa, Narasi Pagi akan kembali lagi besok seperti biasa, jam 8 pagi waktu Indonesia Barat, live di IG Narasi Newsroom dan Mata Nacwah. Semangat beraktifitas dan sampai jumpa! Terima kasih. Terima kasih.